Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Alkangcasto Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Saya mau sharing bagaimana caranya kita update manual Di semua handphone Xiaomi Yaitu update MIUI terbaru Ya, seperti biasa kita intro dulu Oke teman-teman, jadi bagaimana caranya kita update manual Versi MIUI 13 Khususnya untuk di semua handphone Xiaomi Sebelum kalian melakukan update Kalian tuh harus pergi dulu ke playstore Harus ada kuotanya Kalian tinggal klik aja yang namanya MIUI MIUI Downloader seperti ini teman-teman Aplikasinya seperti ini Setelah kalian udah download Lalu kalian tinggal buka Nah disini banyak sekali Kalian sesuaikan dengan handphone Yang kalian punya Ya disini banyak Ya semua handphone Xiaomi itu ada disini semua Contohnya misalkan ini handphone saya Redmi Note 10 Pro Kita cari merek yang namanya Redmi Note 10 Pro Mana nih Ini ada Poco juga Ini banyak banget Bukan banyak lagi Ini Kalau pengen download ROM MIUI terbaru itu carinya disini Karena ini tuh aplikasi resmi dari Xiaomi Note 10 Pro Nah ini Redmi Note 10 Pro Switch Tinggal klik Kita tunggu iklan berjalan dulu ya teman-teman Lewati Nah disini ada versi Nah disini ada versi Kalian tinggal pilih aja ROMnya Disini ada MIUI Stabil Kyomi EU ROM MIUI Daily Beta Mi Pilot Disini saya akan gunakan MIUI Stabil aja Kita tunggu iklan berjalan lagi Enggak lewati Silang Nah disini banyak ada Global Stabil Ada EE Stabil Eh apa Turki Stabil Taiwan Indonesia Rusia Nah karena saya tinggal di Indonesia Jadi saya tinggal klik aja yang ini Indonesia Stabil Nah disini Ada versi otaknya Ada versi recovery nya Ada juga versi fastbootnya ya Dikarenakan saya Misalkan kalian itu masih MIUI 12 Mau update ke MIUI 13 Kalian harus download yang recovery nya Ini yang full ROM nya Teman-teman kalian tinggal recovery Misalkan kalian udah MIUI 13 Cuman ekornya yang berbeda ya Misalkan Ini saya menggunakan Redmi Note 10 Pro Saya posisinya di MIUI 13 Saya pengen update ke MIUI 13 Yang ekor 4 ya Pasti downloadnya yang otak ini teman-teman Oke misalkan saya yang otak Tinggal klik Disini Bakalan secara otomatis Download ya teman-teman Kita tunggu dulu Dikarenakan sinyalnya masih lemot Nah disini tinggal kita unduh Setelah kalian unduh Nanti tinggal tunggu aja Sampai installnya selesai Misalkan sudah Kalian cari aja di file manager Lalu folder download Ini sebagai contoh aja ya Misalkan download Misalkan ROM kalian tuh disini udah ada Misalkan Bentar dulu Ini sebagai contoh aja Download Disini melakukan download Saya berhenti dulu Kita ke penyimpanan internal Kita cari folder download Nah ini MIUI global Misalkan kalian sudah berhasil Download Selanjutnya kalian tinggal Pindahkan Pindah Untuk ROM Kalian bebas mau di penyimpanan internal Ataupun di SD card Misalkan di penyimpanan internal Kalian taruh di luar folder Ya teman-teman Jadi jangan taruh di dalam folder Kalian taruh di luar folder Seperti ini Nah jadi disini posisinya Oke setelah itu Kalian tinggal kembali Pergi ke setelan Tentang telepon Klik MIUI 13 Lalu kalian tinggal klik beberapa kali Di angka 13 ini Seperti ini aja Oke setelah itu Kalian tinggal klik gear yang ada disini Setelah itu pilih paket Pembaruan Klik Lalu Tinggal cari ROM yang udah kalian download Tadi ya Seperti ini Klik Nah ini dia Untuk ROM nya Tinggal kalian klik aja Seperti ini Ini dikarenakan saya sudah update ya Biasanya kalau Yang belum update Nanti disini bakalan Secara otomatis Install sendiri ya teman-teman Nanti tinggal Kalian tunggu aja Minimal kalian tuh harus 50% ke atas ya Untuk baterai ini Takut terjadi Apa-apa teman-teman Setelah kalian update Nanti secara otomatis Bakalan reboot Sendiri teman-teman Handphone kalian Nanti bakalan Versi MIUI kalian itu Versi terbarunya Teman-teman Nah ini saya sudah ada Versi MIUI 13 Ekor 4 Teman-teman Ini khusus untuk Semua Handphone Xiaomi Ya Oke teman-teman Jadi informasinya Cukup sampai disini aja Semoga Infonya Bermanfaat Wabila tepik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye